ini dari bahan kirpai lumayan besar, giwang atau oranye di tengah tapi akhirnya jadi hitam nah ini jadi hitam selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen games lover di indonesia pecinta batu akik tetap semangat sehat selalu dimudahan rezekinya ketemu lagi dengan saya Yudi Sikertengah kali ini saya akan mengupas masih tentang batu garut mengapa selalu batu garut sebetulnya karena eksplorannya lebih enak aja sih sebetulnya artinya untuk berbagai percobaan, pengalaman tersedia berbagai jenis yang ada secara nasional ya ada tembaga, ada hijau, ada pewe kan gitu ada batu kuningnya juga, ada batu merahnya jadi saya mengupas masih tentang batu garut nah video kali ini saya akan menerangkan atau berbagi pengalaman berbagi pengalaman pada saudara semua mengapa batu garut itu jangan ditripen bagaimana cirinya lalu kemudian bagaimana mengujinya tapi saudara ini saya ceritakan pengalaman pribadi saja artinya tanpa bermaksud menyinggung ataupun merasa lebih hebat atau apapun saya berbagi pengalaman pribadi jika memang nanti saudara semua ada yang merasa mendapatkan wawasan Alhamdulillah ya buat saya itu misi dari Youtube Sigur Tengah sukses ya jadi ini pengalaman saya pribadi tentang batu garut bagaimana kenapa jangan ditripen nah saudara di depan saya ini ada batu garut dari berbagai galian nah dari berbagai bentuk berbagai galian lalu kemudian ada dua jenis yaitu jenis yang masih bisa diselamatkan gitu dan jenis yang sudah tidak bisa diselamatkan artinya ya mudah-mudahan bisa tapi kayaknya enggak gitu ya dua jenis batu yang akan saya sampaikan pada anda kita langsung saja nih ya saya akan pisahkan dulu ini dari bahan odim dari bahan odim nah ini bahan odim ini bahan cianggel ya ini bahan kirpai ada bahan cikolak nah ini cikolak nih begitu ini ada bahan cianggel juga eh marsih ini marsih ya nanti kita perlihatin satu-satu nah ini yang konyol bahan darson dan ini terakhir adalah lebih konyol lagi bahan ohen enggak tahu saya kenapa berpikiran aneh ya saat itu padahal batunya udah bagus oke di batu yang kali ini saya akan perlihatkan ada dua ada dua proses mendapatkannya sehingga saya melihat ini ada indikasi treatment yang pertama adalah saya beli ya jadi saya beli itu yang ini ini darson saya beli saya tidak akan sebutkan sellernya karena kawan baik saya juga ini darson ini kirpai juga saya beli begitu dan ini ohen saya beli ya ini eh enggak ini ohen ini aja yang beli maksudnya beli itu begini saya beli kemudian batunya terindikasi treatment nah yang sisanya ini saya nyoba termasuk ohen ini dan darson lawas ini saya nyoba padahal batunya udah bagus tapi penasaran aja ya dicoba eh darson lawas ini ohen lawas bukan ohen lama baru ya saya kalau yang beli saya tidak tahu seperti apa cairannya tapi kalau yang tadi saya proses sendiri ini yang depan kan beli ini nah kalau saya proses sendiri ini saya beli cairannya saya juga enggak tahu karena memang penasaran aja cairan bacan jadi saya cairan bacan saya beli ke kawan itu satu liternya satu juta setengah saya juga enggak tahu itu tuh mahal atau murah maksudnya mungkin ada cairan bacan kelas super itu tuh kelas biasa saya enggak tahu karena memang ah beli aja penasaran coba aja gitu ternyata kalau batu lain sukses kalau batu garut gagal oleh karenanya saya ceritakan pada anda nah ini kalau ini yang dapat saya tes tiga hari gitu ya dan langsung ketahuan treatment tapi saya enggak coba balikin ke penjualnya karena penjualnya juga kawan saya jadi ya sudahlah ya gimana ya kalau sedih masih di tapi pertemanan itu saya rasa lebih mahal dari dari batu inilah saya berpikiran begitu aja sih baik saudara saya langsung saja memperlihatkan pada anda ya memperlihatkan pada anda ciri-ciri jadi ada dua ada dua ciri batu yang satu bisa diselamatkan yang satu tidak bisa diselamatkan nah ciri batu yang bisa diselamatkan ketika kita mengetahui ada indikasi treatment dia batunya langsung naiknya putih gitu saya gak tahu cairannya seperti apa tapi awalnya batunya bagus-bagus tapi akhirnya putih nah ini saya gak tahu yang dari luar seperti apa cairannya nah saya akan langsung perlihatkan ini saya coba dari yang Darson dulu ya nah ini nih ini Darson nanti kita lihat anda lihat-lihat dulu ininya jenis batunya nah ini saya saya perlihatkan dulu sebelum saya terangkan nah ini ini dari bahan kirpai lumayan besar giwang atau oranye di tengah ya tapi akhirnya jadi hitam nah ini jadi hitam nah ini yang kemudian jadi hitam dari bahan marsih ini tapi dia berubah jadi kalau saya katakan pada anda sebetulnya saya ambil contoh satu aja yang bahan hitam ini ini yang sudah tidak akan bisa diselamatkan artinya ini saya bertahun-tahun dia dia gak berubah gitu gak balik lagi normal nah ini contohnya nah yang berikutnya ini dari bahan marsih yang saya coba sendiri nah ini masih dia balik lagi tapi memang hancur batunya lalu kemudian itu contoh yang hitam ya nah saya langsung ke contoh yang putih aja deh yang naik putih gitu maksudnya nah ini saya dapat awalnya ini Darson Darson warna biru bisa dilihat awalnya biru Darson ini memang yang natural juga biru tapi birunya menghilang kemudian jadi putih dan jadi hijau yang di rumah saya punya natural memang sama nah tapi perbedaannya begini kalau yang pakai cairan dari biru itu langsung putih nah kalau yang gak pakai cairan yang biru itu saya pikir bertahan tapi ternyata dia jadi hijau langsung nah perbedaan disitu nah anda bisa lihat nih ini kenapa saya sebut aman nah ini sekarang ada peningkatan ya pinggirnya ini balik lagi ke warna gini jadi yang awalnya atasnya putih nih ini atasnya putih ya anda bisa lihat putih nih pinggirannya nah sekarang balik ke hijau orang tetap ternyata tidak terpengaruh lalu kemudian ini dari putih balik lagi ke hijau tapi yang ini indikasi yang ini lebih jelas oke ya ini orangnya tapi jadi jadi putih terus kemudian ini nih nah ini yang bekas lamanya naik putih nah sekarang baru sekitar 2 mili ini naik 2 mili nah ini nih yang saya katakan masih bisa terselamatkan mungkin gak tau 10 tahun kemudian tapi Darson lah saya rasa layak untuk dipertahankan ya mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa naik terus ke atas nah kalau berikutnya ini bahan Darson PW juga lama ternyata dia hitam full ini saya belum kupas besar ini awalnya memang putih kehijauan ya putih kehijauan nah garis-garisnya koleksi lama akhirnya ya rontok juga lalu kemudian ada lagi yang Ohen nah ini yang Ohen saya berakhir hitam nah ini yang naik-naik sedikit lah tapi kalau Anda lihat itu sebenarnya enak warnanya nah warna itu enak ya gak tau ini keserakahan saya pribadi kayaknya nih ini yang paling saya sayangkan nah saudara ini dari bahan psikolak ini saya perlihatkan yang warna-warna masih treatment yang kemudian Anda perawat dan bisa balik lagi ya agak normal balik lagi agak normal ini ya lalu kemudian ini bahan Odim nah ini bahan Odim Anda bisa lihat Odim lawas ini tapi kalau dilihat seperti ini ya ini agak agak mending berubah cuma masih tetap hitam ya mudah-mudahan kita kupas nanti jadinya kecil tapi bermartabat ya nah ini masih kelihatan lah pamornya masih kelihatan oke berikutnya adalah jenis bahan yang ya kita anggap suiseki lah ini bahkan sebenarnya bentuknya begini gitu saya juga gak tau treatment seperti apa Anda lihat seperti ini ya wah saya pikir tadi awalnya ini udah bagus banget gitu karena bentuknya natural sekali ternyata pada saat saya proses dioksidasi cairannya jadi hijau dan keluar ini hijau semua dari sini nah ini saya pikir tadinya natural bahkan treatment terjadi pada batu-batu tipikal seperti ini ya yang masih bahan jadi kelihatan banget ini bagus aslinya dan saudara jadi saya sampaikan pada Anda bahwa ada dua batu yang kena treatment tapi kemudian masih bisa selamat ya artinya selamat itu produk ausi ada berubahan kalau Anda suka batunya dipertahankan ya insyaallah berubah entah kapan tapi kalau untuk nilai jual kayaknya agak sulit lalu kemudian ada batu yang tadi hitam ini yang bahan kirpai ini yang menurut saya itu sudah tidak bisa selamat lagi ya nanti saya coba lagi triknya nah saya tidak akan berbagi triknya dulu nanti silahkanlah Anda kontak-kontak ngobrol-ngobrol ya bagaimana Anda nanti kalau bertransaksi nah terakhir ini saya sampaikan yang saya dapat info dari ada teman dari ada teman lah ya nanya tipikalnya sama batunya kayak gini nah tipikalnya sama Anda bisa lihat ya nah ini kata penjualnya memang warnanya belang bisa berubah tapi kalau saya meyakini ini sama banget batunya punya saya karena saya pengalaman pribadi aja saya sampaikan ke teman saya itu ini batunya hasil treatment cuma cairannya yang bagus sehingga terjadinya perubahan ini tegas sekali ya saudara bisa lihat nah ini tegas tegas banget warnanya jadi ada yang kuning begini natural ada yang gak nah ini sebenarnya batunya warnanya gini nah ketika di treatment jadinya belang nah alhamdulillah ini masih bisa selamat Anda bisa lihat nah ya Anda bisa lihat nah ini nih nah pinggiran ini mulai naik jadi si kuning ini mulai berkurang kudar tapi saya gak tau kapan ini bukan retak ini memang garisnya lurus percampuran antara yang udah netral dengan yang treatment Anda bisa lihat perubahannya nah Anda kelihatan dari sini kan jadi ini sebenarnya aslinya karena kata dia dua warna ya harusnya rata begitu kesini ini satu sisi sama ini satu sisi sama tapi ini udah mulai naik nah itu indikasi bahwa batu Anda terkena treatment ya meskipun sebenarnya aman-aman saja bisa Anda jual tapi ya Anda juga mungkin tidak bisa menyalahkan penjual jika memang penjual gak tau wajar ya saya hanya memberitahukan saja berdasarkan pengalaman saya artinya indikasi-indikasi seperti itu kembali lagi pada Anda apakah dalam akannya memang penjual tau atau tidak lalu kemudian bisa retur itu silahkan saja yang penting tetap damai tetap rukun ya tentu Anda berinvestasi agak-agak mahal berat tapi kembali lagi kalau saya pribadi adalah kita belajar dari pengalaman nah dari pengalaman itulah kita jadi tau bukan hanya sekedar beli batu kemudian merasa rugi rame ya semua sudah sudah diatur lah ya semua sudah diatur saya sudah sampaikan pada Anda bagaimana nanti Anda menguji batu Anda ya kalau saya pribadi saya suka melakukan proses pemaksaan pemaksaan jadi dengan rendam dan jemur tapi saya tidak tau batu lainnya tapi kalau batu garut dengan Anda merendam dan menjemur dalam waktu tiga hari itu akan kelihatan indikasi batu Anda di treatment tentu Anda gak bisa menyalahkan menjual total karena seperti saya punya saudara-saudara di Sigur Tengah kadang saya pribadi juga suka bantu jualin punya orang lain kan gak tau asal-asalnya teman-teman saya juga begitu yang penting dibicarakan baik-baik tapi dengan teknik itu bisa ketahuan silahkan Anda untuk melakukan komunikasi yang baik dengan cara memberikan termin waktu lalu kemudian jika terlihat natural sah jika tidak terlihat natural tinggal dibicarakan baik-baik lalu kemudian diretur kalau ternyata indikasinya langsung menghitam ya mungkin baiknya diretur tapi ini saya gak akan retur karena kawan baik saya juga dia juga gak tau meskipun beliau udah menyanggupi dibalikan tapi mau bagaimana lagi saya pikir juga agak susah bukan so hebat tapi ya kasihan artinya mungkin keuntungan sudah terpakai kalau dibalik bingung nilai mana ngeganti batu juga gak mudah ini jadi pembelajaran saya tapi kalau misalkan anda dapatnya hitam putih ini masih mending lah masih bisa diproses bagaimana triknya tapi gak ada yang singkat jalan natural itu gak ada yang singkat jalan yang baik itu gak ada yang cepat semua berproses nanti silahkan kita kontak-kontak ngobrol-ngobrol saya hanya berbagi trik saja tanpa berpaksud menggurui anda bahwa trik saya ini adalah atau pengalaman hidup saya ini adalah yang paling hebat ya kita sama-sama berbagi mudah-mudahan ada ilmu buat anda dan selamat menikmati batu nusantara terutama batu garut selamat memuji mudah-mudahan hubungan kita sesama manusia tetap terjaga dengan baik begitu saja salam dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax